Halo guys kembali lagi bersama gua Rio Tanjung dan kali ini gua bakal mereview nset bluetooth dari Vieta album Prime TWS Bluetooth earphone headset 5.0 ultra bass jadi gua penasaran di toko online gua ketemu ini dengan harga 240an dan ini Vieta album Prime ini apakah worth it apa enggak dan kita coba ya nih gua udah mesen kisaran tiga hari yang lalu baru bisa dikirim sekarang karena ini gua minta yang best besoknya sampai tujuan ya secepat dari yang best tapi kata sehari tapi nyampainya bisa setiap tiga hari karena alasannya hari minggu itu katernya pada situ nggak tahu kalau buat gua poinnya untuk pengiriman kurang langsung aja ya kita coba di sini gua udah siapin gunting dan untuk coba untuk buka ya Vieta Airboom Prime TWS Bluetooth earphone headset Ultra bass worth it apa enggaknya enggak tahu udah cuma kan orang beda-beda pendapat ya Wah ini barang dari Jakarta Timur ini ke Jakarta saatnya harusnya cepet dan enggak jangan sampai terlihat kotaknya juga dan kalau di sobek Sampah ini dia nih hai 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 Prime is no yo album Gen Prime Hai ah dari kotaknya sih begini Hai mudah-mudahan enggak kecewa kita coba Oh ini dia loh dan disini ada kabel usb-usb-usb-usb dan ini ada dua pasang karet ini ukurannya beda ya beda ya beda ukurannya berbeda ada dua pasang karet buat hai 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 ukuran yang berbeda di mana fungsinya kita gak tahu nih yang jelas dia buat karet kupingnya dan barangnya ini ini kecil ya kecil ya ukuran telur segede telur itu telur bebek panjang dia lebih pipih lebih tipis kita langsung coba buka oh 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 my god copot bersama engselnya ini bisa kenapa bisa terjadi seperti ini hmm hmm enggak tahu ya gimana ini rusak apa enggak kita coba lihat dulu dah ini dia oke ini yang buat telinga sebelah kiri ini dan ini buat telinga sebelah kanan kita coba nyalain dulu aja kali ya kabel usb-nya di sini coba nyalain nih tombolnya di sini ini kabel usb-nya di sini dan ini enggak banget ya ini gua enggak tahu ini mudah-mudahan bisa nyala sudah berfungsi hmm oke kita coba di charge dulu kali ya ini enggak nyala oh udah tapi sebelah nyalainya apa memang sebelah ya udah nih barang rusak apa gimana ini kita coba ya ini kan nyala nih berarti baterai masih ada kita tes di ios HP-nya apakah bisa kita coba kita coba kita coba hubungan ini ada bt-163 berarti dia ini cuma fiata fiata airbomb p3 terhubung ya dan kita coba langsung tes youtube yusuf 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 yang kira-kira ada berapa oh baterainya udah bye ini udah nyala kita coba ya dan ini Agak aneh Untuk bass bagus Cuma ini agak aneh Kenapa Cuma sebelah kanan doang Sebelah kirinya Kayaknya baterainya habis Kita Kita Cas dulu kali aja ya Gimana kejadiannya Oke Kita cut dulu Ya oke Kita tadi udah coba Ngecas Kita 30 menit Dan satu lagi Yang bikin gue kewalahan dari Ini Vyata Ternyata Disini Agak goyang Dan gak tau memang apa Agak goyang Bagaimana Dan dia memang kayak ada magnetnya gitu Dan disini Ya gitu lah Agak oblak gitu Dan Yang lebih parahnya lagi Ini gak tau dari pengirimannya Apa Ini Dari tokonya Masalahnya Ini cas Oh Ini gak masuk Tuh Kita cabut dulu ya Nah dan ini Dan Tombol Tombol itunya Apa sih Fokus dong Nah Ini Kabel USB nya ini Gak Sama rata Jadi dia agak Kebengkek gitu tuh Nah Dia agak Kebengkek disitu Dari tokonya Apa Dari toko Apa dari Pengirimannya Yang jelas Ini agak Parah ini sih ya Tapi dia bisa ngecas Tadi gue udah coba Tapi dia bisa ngecas Dan Udah nyala Oke Cuma disini nih Minusnya disini nih Ini Apa dari tokonya Apa dari Pengirimannya Dan satu lagi Ini tadi Mungkinan ada Barat dikit Ini Terkena Sama gunting gue nih Kayaknya Tapi gak Mungkin Kalau seneng Gara-gara gunting gue Bisa langsung begini Dan ini Gak mau balik Eh gak mau Gak mau Seperti semula Ini udah kebengkek banget Ini dari sananya Ini gue yakin Langsung aja Kita coba Dan jelas Ini tokonya Gue sebutin aja ya Biar dia bisa Introveksi Dari Dari Vieta Indonesia Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomornya ada Disitu Dan ini dari Vieta Indonesia Loh Apa resmi Apa gimana Gak tau Yang jelas Ini nyalanya Cuma satu Gimana cerita Kita langsung Coba aja Kita coba Konekin lagi Kebututnya Vieta Airbum Kita coba Terhubung ya Udah terhubung Dan disini Tadi udah terhubung Kita coba Kok mati Tadi Tadi Terhubung Satu Apa ini Doi Nggak ngecas Yang sebelah sini Tadi Yang sebelah kiri Sekarang Sebelah kanan Sudah terhubung Ya Ini sebelah kiri Ini sebelah kanannya Kita coba Terhubung ya Terhubung ya Oke Ini berfungsi Sangat baik Sangat baik Dan Nah ini Bagus Dan Ya Worth it Worth it Bisa dipakai Bagus Busnya bagus Cuma Kendalanya Disini Untuk Pengirimannya Ataupun Dari Dari sananya Sudah Begini Apakah ini Bisa dikembalikan Atau enggak Yang jelas Kalau Rekomendasi gue Kalau mau beli Viata ini Sah-sah aja Boleh-boleh aja Karena Untuk Barangnya sendiri Sangat bagus Dan Gue tadi Lupa Gue ngecek lagi Harganya itu Gue beli Kisaran 284 Bersama Ongkir Ongkirnya Kalau gak salah 15 ribu Yang cepat Rumah datangnya Udah 4 hari Mungkin karena Kendalanya Disitulah Barang ini Terbatas Ataupun Barang ini Tinggal Seadanya Yang Mode tipe ini Yang Bisa Hancur Begini Cuma Bisa bekerja Masih bisa Kepakai Dan Ini Enggak Banget Sih Dan Oblak Begini Apa Ngecas Atau enggak Cuma Yang Di sebelah Tadi Gue Coba Dia Mati Duh Mati Duh Yang Harus gue Lakuin Gue Akan Coba Untuk Komplen Lagi Sama Toko Vieta Indonesia Yang Ada Di Cakung Semoga Bisa Ditukar Dengan Yang Bagus Masalahnya Ini Barang Bagus Cuma Dari Sananya Dikasih Yang Begini Yang Udah Agak Rusak Oke Endingnya Paling Gitu Aja Untuk Barang Review Hands Free Enset Yang Bluetooth Begini Viata Yang Airbomb Prime TWS Yang Ultra Bass 5.0 Worth it Bagus Yang Enggak Bagusnya Itu Adalah Tokonya Yang Ngirim Barang Seperti Ini Oke Ingat Segitu Aja Video Dari Gua Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Like Share Dan Comment Dan Jangan Lupa Untuk Klik Lonceng Agar Video Yang Gua Bikin Ada Di Notifikasi Kalian Dan Salam Gua Peace Ini Barang Yang Tutup Produk Copot Dan Dapat Dari Tokonya Begini Tolong Dicek Lagi Kalau Untuk Mengirim Selanjutnya Dan Ini Gua Bakalan Complain Kepada Tokonya Lagi Oke Thank You Kepada